Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Widi Harto 83 mobil balik papan oke teman-teman kali ini saya pegang owner manual Grand Mag owner manual Dehatsu Grand Mag saya buka di bagian ban bagian rotasi ban teman-teman bagian ban oke apa sih yang mau diinformasikan jadi sebelum masuk videonya jangan lupa like, subscribe komen dan share pertama tekanan ban teman-teman tekanan ban itu ada di pintu driver sebelah kanan, karena kita di Indonesia di kanan jadi tekanan ban itu harus dicetel sesuai dengan spesifikasinya nah disini tekanan ban ada 3 macam sesuai terlalu berlebihan ini, kemudian kempes atau kurang angin atau flat flat tire, kalau untuk tekanan ban yang sesuai, maka antara jalan dengan telapak ban ini menapaknya rata jadi pengendara lebih baik, kemudian kausan ban pun merata ban lebih awet dan lebih aman juga ya teman-teman karena tekanannya sesuai yang tengah ini adalah tekanan yang berlebihan tekanan berlebihan ini dia kecenderungan gesekan maksimum ada di bagian tengah sehingga ban akan menyebabkan botaknya di tengah cepat aus cepat rusak jadi bisa menyebabkan juga waktu belok itu traksi kurang jadi bisa selit kelincir kemudian bisa meledak juga potensinya ban yang sebelah kanan ini adalah ban yang kurang angin kurang angin ini posisi luar-luarnya yang menampak lebih baik yang tengah tidak seperti itu jadi ini menyebabkan aus yang tidak merata jadi tengahnya tidak tidak mengalami kausan atau ausannya lambat tapi yang sempat sebelah samping-samping ini juga bisa menyebabkan pada saat jalan ban ini akan menggeliat-menggeliat gini ya goyang-goyang begitu di dalamnya ini jadi menyebabkan lapisan wool ini teman-teman ya wool kemudian bagian telapak ini bisa bergesekan panas di dalam kadang-kadang kita temui juga ban itu hamil samping itu bisa karena ini juga meskipun hamil samping itu biasanya karena dinding ban ini nyerempet di batu yang di samping atau trotoar itu bisa juga seperti itu kemudian untuk ban supaya awet itu juga ada yang namanya rotasi teman-teman rotasi ban rotasi ada dua ada yang sebelah kiri ini dengan ban serep yang sebelah kanan tanpa ban serep seperti itu kalau dengan ban serep itu arahnya seperti ini teman-teman ya ban belakang maju ke kanan kemudian ban kanan depan itu ditaruh di sebelah kiri belakang kemudian ban kiri belakang ini jadi serep ban serep akan maju kemudian ban sebelah kiri ini akan mundur seperti itu itu cara rotasinya nah rotasinya itu dilakukan setiap 10.000 km kalau yang sebelah kanan itu yang tanpa ban serep jadi kalau tanpa ban serep yang belakang dua-duanya maju yang depan pasang menyilang seperti itu itu untuk rotasi ban grand mag yang menggunakan ban serep maupun tanpa ban serep rotasi dan tekanan memang penting teman-teman ya untuk menjaga kestabilan ban kemudian kawetan ban kemudian untuk memastikan dan sambil mengecek juga ban yang kita pakai itu dalam keadaan normal oke teman-teman itu saja semoga bermanfaat informasinya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh